Memang paling pas ya setelah arung jeram menikmati es kelapa dan mendoan. Nah kalau puas, basah-basahan menentang arus, waktunya hangatkan tubuh dengan kudapan yang berkuah. Dan bagaimana jika saya rekomendasikan bakso? Yang ini bukan bakso biasa, namun berbeda. Namanya bakso ulek khas Kabupaten Temanggung. Menikmati bakso dengan kuah panas? Hmm, siapa yang bisa menolak? Apalagi di Temanggung yang berhawa dingin ini. Kas Temanggung, bakso di sini bukannya menggunakan mie kuning, tapi ketupat. Tapi ada yang lebih istimewa. Di kedai satu ini bakso kuah plus ketupat dipadu dengan cabai rawit yang diulek langsung sesaat sebelum bakso diracik. Pembeli bisa memilih tingkat kepedasan. Mau level sedang atau yang pedasnya menggigit lidah. Ulekan kasar cabai membuat kuah bakso berwarna kehijauan. Rasa gurih dan segar karena menggunakan bumbu alami. Serta pedasnya sangat cocok untuk menghangatkan badan. Dibikinnya cabainya diulek dulu, baru dikasih kuah. Kalau bakso yang lain kan kita makannya pakai sambal. Kalau ini kan nggak kita mau resul berapa cabainya, mau pakai cabai berapa. Malah lebih ditonjolkan bakso, kupat, sama tahu. Itu aja terus ya nggak ada minyak itu masih cuma ya seger itu aja enak, seger itu aja. Kedai bakso ini sudah berdiri sejak tahun 1962. Legendaris, kini pemilik kedai dipegang oleh generasi keempat dengan resep makanan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau isinya cuma tahu sama bakso, sama kupat. Kok nggak pakai minyak? Ya, itu bukannya khas temanggung kalau pakai minyak. Bagi yang mampir ke temanggung dan ingin cicipi bakso ulek, pastikan untuk memberi tahu penjual tingkat kepedasan yang diinginkan. Tak perlu ragu untuk tambah, karena harganya pasti kantong yakni 10 ribu rupiah per porsi. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.